Hai teman-teman kembali lagi bersama saya di channel FNK Oke di video ini kita akan belajar bagaimana cara menginstal apk android di laptop kita tanpa menggunakan emulator ya teman Nah contoh kasusnya itu seperti ini ya teman di file explorer saya ini ada apk dari facebook lite ya teman Nah sudah seperti yang teman-teman ketahui juga ya bahwasannya untuk apk disini itu apabila kita klik 2 kali seperti ini Ini itu tidak bisa kita install ya teman-teman di laptop kita dan juga tidak bisa kita jalankan di laptop kita Nah biasanya kalau kita menjalankan apk itu kan menggunakan emulator ya teman-teman namun ada kekurangannya teman-teman ya Apabila menggunakan emulator misalkan bluestack itu ya itu akan mengakibatkan laptop kita itu menjadi nge-lag ya teman-teman dan lambat sekali Nah di video ini saya itu akan bagikan sebuah tutorial singkat ya teman-teman untuk menjalankan dan menginstal file apk di laptop kita Tanpa menggunakan emulator Nah bagaimana caranya disini langsung aja ya teman-teman kita praktekan Ini untuk pertama kalinya kita siapkan dulu untuk apknya seperti ini ya teman-teman Kemudian disini kita minimize saja untuk file explorer Langkah kedua silahkan teman-teman buka saja google chrome di laptopnya seperti ini ya teman-teman Nah disini kita klik saja td3 yang ada di pojok kanan atas seperti ini Silahkan teman-teman beli saja bagian extension yang ini Nah silahkan beli saja bagian yang visit chrome webstore ya teman-teman yang ini Kita klik saja visit chrome webstore seperti itu Nah di bagian ini silahkan teman-teman klik saja bagian pencarian Lalu cari saja apk online ya teman-teman seperti ini Nah saja kita cari saja seperti itu Nah setelah muncul seperti ini ya teman-teman kita beli saja yang paling atas Yang dari uptoplay.net Langkah saja kita klik seperti ini Kemudian silahkan teman-teman beli saja bagian tambahkan ke chrome ya teman-teman Kita pilih continue to install Nah disini kita pilih add extension seperti itu ya teman-teman Kita tunggu dulu hingga berhasil menambahkan ya teman-teman untuk ekstensinya Nah disini untuk ekstensinya itu sudah berhasil kita tambahkan ya teman-teman Kemudian langsung saja kita buka ya teman-teman kita klik saja yang ini ekstensi Nah disini muncul ya teman apk online apk manager kita klik saja seperti itu Nah disini ada banyak muncul seperti ini ya teman-teman Kita coba run terlebih dahulu sebelum kita menjalankan apk-nya ya teman-teman Kita pilih run emulator seperti ini Yang ini kita close saja tidak apa-apa untuk chrome webstore Nah setelah muncul di bagian ini ya teman-teman di bagian tab baru kita geser saja ke bawah Lalu silahkan teman-teman pilih saja bagian enter yang ini Seperti itu ya teman-teman Nah disini muncul seperti ini lagi kita geser lagi ke bawah Silahkan teman-teman pilih saja start emulator ya teman-teman yang itu Nah disini kita geser lagi ke bawah Nah disini kita tunggu dulu ya teman-teman ini ada detikannya 1,3,2,1 lalu kita pilih enter lagi yang ini seperti itu Nah selanjutnya disini kita tunggu dulu ya teman-teman ini ada iklannya Silahkan teman-teman tunggu saja hingga iklannya selesai ya teman-teman Kemudian close saja yang ada di pojok kanan atas yang ini Ini ada detikannya ya Nah untuk detikannya sudah selesai kita klik saja close seperti ini teman-teman Nah disini kita tunggu dulu hingga berhasil melading ya teman-teman untuk emulatornya Nah ini dia teman-teman disini sudah muncul ya teman-teman untuk emulatornya ya teman-teman Disini ini dia kita klik saja yang ini untuk melihat menunya ya teman-teman kita geser lagi ke atas ya teman-teman Ini dia untuk menunya ya teman-teman ini sama persis untuk di HP Android Nah bagaimana kalau kita itu ingin menginstall APK ya teman-teman Caranya simple ya teman-teman setelah kita buka seperti ini Silahkan teman-teman klik lagi ekstensi yang ada di pojok kanan atas kita klik Nah disini kita klik lagi bagian APK online yang ini Nah disini ada muncul beberapa pilihan ya teman-teman silahkan teman-teman pilih saja bagian file manager Seperti itu Nah kita diarahkan di tab baru Kemudian disini ya teman-teman ini dimana kita bisa menginstall APK nya Nah disini kita klik saja yang ini Klik ya bagian upload kita klik seperti ini Lalu kita pilih choose file ya teman-teman yang ini Nah kemudian kita pilih bagian download Kita pilih APK nya yang tadi kita klik Kita ngeadai lalu kita pilih open Seperti itu Nah setelah seperti ini langsung saja kita pilih upload APK Seperti itu Kemudian kita tunggu dulu untuk APK nya hingga muncul disini ya teman-teman Ada prosesnya di bawah Nah disini sudah berhasil kita upload ya teman-teman yang ini Facebooklet bla 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 dot APK Nah untuk menjalankannya teman-teman tinggal klik saja yang ini Run APK Langsung saja kita klik seperti ini ya teman-teman Nah kemudian disini seperti tadi lagi kita pilih start emulator Seperti itu teman-teman Kita tunggu dulu ini ada detikannya ya teman-teman Kemudian kita pilih enter seperti itu Nah disini muncul iklan Ini cuma sebentar ya teman-teman cuma 5 detik Jadi kita tunggu dulu kita close Nah selanjutnya kita tunggu dulu hingga terbuka ya teman-teman untuk Facebook tadi Nah disini memproses membuka teman-teman kita tunggu dulu hingga terbuka untuk LED nya ya teman-teman Nah ini dia teman-teman untuk Facebook LED nya itu Langsung terbuka ya teman-teman untuk APK nya di bagian emulator ini ya teman-teman Disini teman-teman tinggal bisa login kan saja dan menggunakan untuk APK nya itu Seperti biasanya ya teman-teman misalkan WhatsApp Messenger dan lain sebagainya Nah disini kita klik saja home seperti itu teman-teman kita coba cek ya teman-teman Di bagian menu nah disini sudah muncul ya teman-teman Facebook LED Apk nya jadi seperti itu Oke teman-teman ya cukup sekian untuk tutorial singkat kali ini Semoga video ini bermanfaat dan sampai bertemu di tutorial selanjutnya